Intro Pemirsa, terima kasih TN Masih bersama kami Berita selanjutnya menghabarakan Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Nang hampir sebulan diberlakukan di Banjarmasin Ternyata sudah tercatat adanya penerapan sanksi Baik secara tertulis, disan, hingga sanksi sosial Dengan membersihkan di beberapa tempat umum Mencapai lebih dari 4.000 pelanggaran Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 Nang hampir sebulan diberlakukan di Banjarmasin Ternyata sudah tercatat adanya penerapan sanksi Baik secara tertulis, disan, hingga sanksi sosial Dengan memberasihi beberapa tempat umum Lebih dari 4.000 pelanggaran Demikian dipedahkan Kepala Satpol PPWan Damkar Banjarmasin Ahmad Mujain W.Takuni Prima TV, Baisukan, Rabu 1 September 2021 Ahmad Mujain menegaskan Penjagaan di perbatasan wayang malam hari Di waktu tertentu di perpanjangan PPKM level 4 Hingga 6 September 2021 ini tetap dilaksanakan Selain itu dilakukan pula rajia justisi Bagi warga yang kadang memakai masker Atau yang melanggar protokol kesehatan Menurut Ahmad Mujain, pelanggaran tertinggi Wayang rajia justisi adalah Masih didapatinya warga Yang mengabaikan penggunaan masker Sehingga sosialisasi dan pemahaman Pentingnya menggunakan masker pun Terus dilakukan Nah, jadi hari ini Sudah memasuki hari ke Sebulan lebih adalah ya Pelaksanaan PPKM level 4 Tahap ke 3 mungkin Dari pelaksanaan kegiatan selama ini Sudah tercatat di kami Ada penerapan saksi yang kita temukan Atas pelanggaran yang terjadi itu Lebih dari 4.000 pelanggaran Dan sudah kita berikan saksi Baik tertulis, lisan, maupun saksi sosial Dan ada beberapa yang memang Di awal-awal itu Diberikan saksi administrasi Amat Mujain berharap Warga tetap mematuhi peraturan dari pemerintah Terutama terkait dengan Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin Dan menghimbau warga Tetap menerapkan protokol kesehatan Wayang beraktivitas di luar rumah Terima kasih telah menonton!